selamat menikmati masalah isbal, isbal itu makruh di madhab syafi'i, kalau ma'al khuyala haram makanya saya juga gak pernah pakai baju kamis yang lebih dari mata kaki, saya enggak, karena sunnahnya di atas, saya lakukan tapi kalau mengatakan yang dibawah itu masuk neraka nanti dulu lu kan hadisnya, hadisnya sampai gak paham saya dina Abu Bakar pakai sarung tapi karena beliau kurus, melorot terus lapor ke Nabi ya Rasulullah, aku masuk neraka ini kenapa sarung? selalu dibawah mata kaki, kata Rasulullah bukan untukmu, wahya Abu Bakar ini orang-orang yang isbal orang yang celananya kepanjangan, khuyala mereka itu sombong jadi gini loh hadirin setiap zaman itu punya mode modenya orang jahiliyah kalau mau sombong-sombongan, gamisnya dipanjangin jadi panjangnya gamis itu bukti kekayaan bukti bangsawan nah stylenya orang sombong itu gak disenangi oleh Allah stylenya orang sombong gak disukai oleh Rasulullah stylenya tapi ketika sekarang panjangnya celana sampai di bawah mata kaki sudah gak lagi buat sombong-sombongan maka ilahnya gak ada sudah karena masalahnya itu sombongnya jadi yang masuk neraka itu sombongnya bukan celananya malaikat, iya fulan masuk ke neraka kenapa sombong? masuk akal masuk akal fulan masuk ke neraka kenapa? celononi ke dawan gak masuk akal hadirin sombongnya dan yang parah lagi sudah cengkerang sombong waduh ini parah itu hadirin inti peneraka orang yang penting itu hati